oke halo teman-teman kembali lagi di channel kuputra saktian di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara men-setting pressure di Adobe Illustrator menggunakan pen tablet perlu diketahui bahwa fitur pressure itu hanya bisa digunakan ketika kita memakai atau menggunakan pen tablet kalau kita memakai mouse maka fitur pressure tidak bisa digunakan sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya sebelum kita ke Adobe Illustrator pastikan kalian sudah mendownload driver dari pen tablet yang kalian pakai disini saya memakai pen tablet dari Huion seri H640B dan saya juga sudah menginstall driver dari pen tablet yang saya pakai ketika sudah mendownload drivernya pastikan fitur pressure dari pen tablet kalian sudah diaktifkan kalian bisa mendapatkan driver dari pen tablet kalian di situs resminya langsung bagi kalian yang memakai huion di situs resminya huion juga sudah ada atau kalian bisa menonton video YouTube tentang tutorial penginstallan driver dari pen tablet di sini fitur pressure saya sudah aktif yang bisa kalian lihat oke setelah fitur pressure sudah diaktifkan langsung saja kita masuk ke aplikasi Adobe Illustrator nya di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CS6 untuk memastikan fitur pressure kita sudah aktif atau tidak di Adobe Illustrator kalian bisa pilih menu brush atau kalian bisa klik huruf B di keyboard untuk mengaktifkan brush yang ada di Adobe Illustrator bisa kalian lihat bahwa pressure saya di Adobe Illustrator belum aktif coba saya berbesar menjadi 5px nah fitur pressure saya di Adobe Illustrator ini belum aktif bagaimana cara mengaktifkannya silahkan simak video ini caranya adalah kalian masuk di settingan brush definition kemudian kalian pilih titik yang paling kiri kalian klik dua kali kemudian kalian ubah di baris yang ketiga yaitu di barisnya size yang aslinya fixed menjadi pressure kemudian untuk ukurannya kita ubah menjadi 5px klik OK kemudian klik Apply kita lihat apakah fitur pressure nya sudah aktif atau belum bisa kalian lihat fitur pressure di Adobe Illustrator sekarang sudah aktif ada yang tebal ada yang tipis oke teman-teman itu saja mungkin cara mengaktifkan fitur pressure yang ada di Adobe Illustrator CS6 menggunakan pen tablet perlu diketahui sekali lagi bahwa fitur pressure ini hanya bisa aktif kalau kita menggunakan pen tablet kalau kita menggunakan mouse maka fitur pressure itu tidak bisa diaktifkan oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan tutorial tutorial berikutnya dan juga agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih sampai jumpa di next video